bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah disini saya ikut berbicara ya berpendapat terkait kejadian yang ada di makasar yaitu pun rusakan beberapa fasilitas ya fasilitas negara yang dimiliki oleh polri nah sebelum saya berbicara ini saya bacakan dulu koronologi sesuai dengan berita ya nah ini saya bacakan dari salah satu media online yaitu kompas.com ya dengan judul penyerangan pos dan fasilitas polisi di makasar diduga bentuk penganiayaan anggota TNI ya itu judulnya kawan ada di kompas itu ya nah kasus penyerangan beberapa pos polisi lalu lintas dan fasilitas polisi di kota makasar pada hari jumat 14 April 2023 linih hari diduga bentuk kasus penganiayaan anggota TNI motif penyerangan dan pembakaran pos polisi di beberapa titik serta penerusakan fasilitas polisi di kota makasar masih dalam penyelidikan ya masih dalam penyerangan kawan kabir kumas pola sulawesi selatan kompes polisi komang suar tanah yang dikomprimasi jumat siang mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan polisi saat ditanya penyerangan orang tak dikenal atau OTK tersebut diduga bentuk kasus pemukulan anggota TNI komang mengaku masih menyelidiki kasus tersebut itu juga atau kasus pemukulan anggota ini yang beredar luas diberita masih diselidiki anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan yang diperiksa oleh propam pola sulawesi selatan katanya koma menegaskan perintah kapol da sulsel irijen setiabudi mumpuni harso kasus tersebut diselidiki dan mengungkap para polaku menurut informasi yang diperoleh anggota patroli motor sabara polres tabes makasar dikabarkan melakukan penganiayaan terhadap anggota TNI dari Yoni 721 Maktasau peradak Alfa Afandi Hamid di jalan AP Petarani kota Makassar Rabu 12 April 2023 dini hari peradak Alfa saat itu mengendarai motor Yamaha air checking warna hitam menuju jalan bolevar untuk makan sahur saat melintas di depan pos lantas jalan Andi Petarani peradak Alfa Afandi diberhentikan oleh tim padmor sabara polres tabes makasar yang berjumlah 15 orang karena tidak menggunakan helm ya kan karena tidak menggunakan helm lanjut kawan nah peradak Alfa Afandi sempat memperkenalkan diri bahwa dirinya anggota TNI namun tim padmor sabara polres tabes makasar malah mengatakan kenapa kalau anggota TNI weh disitu peradak Alfa Afandi langsung dipukul oleh seorang anggota padmor sabara polres tabes makasar menggunakan tangan kosong pada saat peradak Alfa Afandi Andi Hamid melawan tim padmor sabara polres tabes makasar langsung menarik peradak Alfa Afandi pos polantas jalan APP Petarani kota makasar dua hari kemudian Jumat 14 April 2023 dini hari OTK menyerang sejumlah fasilitas milik institusi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri di kota Makasar Sulawesi Selatan mobil hingga pos lalu lintas pun dibakar para OTK dari informasi yang dihimpung kompas.com ada beberapa titik aksi perusahaan yang dilakukan para OTK tersebut dari beberapa video beronar para OTK ini menggunakan kendaraan roda 2 ada pun aksi perusahaan terjadi mulai dari pos lantas pertigaan jalan Alauddin Petarani pos lantas dan musallah dan musallah presisi flyover mobil tahanan yang terletak di depan Polres Pelabuhan Makasar mobil patroli Polsek Soekarno-Hatta Polres Pelabuhan Makasar dua mobil dinas Polri milik Polres Tabes Makasar dari video beronar tampak salah satu pos polisi yang terletak di pertigaan jalan Sultana Saud Alauddin Andi Petarani terbakar kebaran api tampak menyala dalam ruangan pos lantas tersebut asap pun mengumpul di atas atap hingga membuat beberapa pengendara panik nah itu kawan saya sudah bacakan beritanya sini ya disini saya sedikit membahas ini peristiwa ini ya terkait masalah kejadian di Makasar nah ini kalau sesuai dengan berita ya tadi ya yaitu di saat anggota TNI ini mencari makanan sahur ya biasa lah mungkin gak pakai helm karena pagi-pagi ya saya melihat disini petugas dari Polri ini memperlihatkan sesuatu kesombongan itu dulu yang saya lihat ingin memperlihatkan jagonya hebat kehebatannya ya anggota TNI kan sudah memperkenalkan diri saya anggota TNI buat apa kalian ya selalu disatukan oleh pimpinan oleh para perwira kalau kalian di bawah itu tidak bisa akur dengan berbicara saja memang gak kamu kenapa kalau kalau kamu anggota TNI ah itu namanya sejago sehebat seharusnya kalian di bawah itu bisa lah koordinasi kalau sudah tahu itu saudara-saudara dari TNI jangan anggap seperti musuh ya ini-ini ini saya lihat kesombongan daripada apara polri inilah akhirnya mau micu seakan-akan memangnya kalau kamu tanya ini kenapa seakan-akan mau nantan di era seperti ini jadi percuma itu ya kalian tidak mendengar para pimpinan atas terkait masalah kerjasama kalian di lapangan ya inilah bibi-bibi perpecahan kayak gini nih karena sehat jago mungkin kalau diadu itu anggota TNI satu lawan satu ya belum tentu kalah itu ini ya saya melihat oknum ini terlalu sombong ya terlalu menganggap reme menganggap penting disinilah kelihatan kebencian oknum ini kepada TNI kelihatan disini ini-ini menurut saya seharusnya sudah tahu oh itu anggota TNI ayalah duduk ngobrol beritahu mas atau deh kalau pangkanya lebih rendah ya agar nanti pakai helm jangan malasok jagoan begitu otomatis tentara mana pun tidak akan terima itu kalau sudah apalagi dibilang so jagoan itu kalau sesuai dengan berita ini ya ini yang pertama kawan yang kedua terkait perusahaan fasilitas negara yang milik polisi ini juga tidak ada benarnya ini tidak ada benarnya karena fasilitas itu fasilitas negara ya ini fasilitas negara yang uang itu hasil pajak rakyat Indonesia jadi ini juga tidak bisa dibenarkan apapun ceritanya yang namanya membakar fasilitas negara seperti mobil musola pos polisi itu semua menggunakan uan negara uan rakyat membangun itu tidak dibenarkan juga kalau membakar itu jadi dua ini yang penting makanya saya disini berpesan saya ini pernah jadi kemandan pasukan jadi kita tahu nah ini yang saya bilang kalau perwira itu apalagi lulusan dari akademi itu bisa akur tapi anggota-anggota di bawah ini harus banyak diberikan masukan 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 dan masukan sehingga mereka tidak ada ego sektoral dan ini pasti digoreng-goreng ini digoreng-goreng oleh netizen ini yang senang dengan polisi pasti memuji polisi dan menjelekkan tentara yang senang dengan tentara pasti memuji tentara dan menjelekkan polisi ini akan terjadi ini di media-media sosial ini kelompok-kelompok dan itu efeknya tidak baik itu tidak baik jadi tidak perlu ada yang jago-jago begitu enggak pasti ada lagi yang politisasi kalau saya hukum siapapun yang terlibat dalam kasus ini baik dari aparat polri maupun daripada aparat TNI siapapun yang terlibat dalam permasalah ini harus diselidiki dan dihukum itu berikutnya karena adanya seakan-akan jago arogansi di oknum polri tadi ributlah kan ribut nah seharusnya kalau ada peristiwa begini ini anggota TNI ini harus laporan kepada komandannya kepada komandan ruku komandan pelotong komandan kompi biar diselesaikan di jajaran perwira ya kan dan memang fatal fatal ini kalau saya baca beritanya ini kalau ada omongan begini ini fatal ya ini saya saja ini ngenas ya dengarnya ini ada apa dia bilang sebentar waktu ini Prada Alfad sempat memperkenalkan diri bahwa dirinya anggota TNI namun tim Pat Morsabara Polistapis Makassar malah mengatakan kenapa kalau anggota TNI nah ini ya ini ini yang saya baca di kompas ya kenapa kalau anggota TNI ini sudah menunjukkan ya ini sudah menunjukkan kalimat yang tidak ada persaudaraan sama sekali kalimat yang tidak menunjukkan kekompakan antara TNI Polistapis kenapa kalau anggota TNI itu namanya saya bilang sombong dan sejago itu sebenarnya tidak perlu keluar kalimat kata-kata begitu kawan ya jangan kalian itu kita semua yang sudah di luar bari sempurna itu berharap kalian itu satu kalian tetap kompak jangan mau dipecah belas ini ini harapan kami sebagai masyarakat sebagai yang sudah di luar institusi kami ini senang melihat kota ini polo gimana-mana sama-sama dan sebagainya tapi kalau masalah yang sepele masalah helm saja begitu terus sudah memperkenalkan diri keluar telematik jangan-jangan ya mungkin karena belum pernah merasakan namanya orang ya kayak gitu lah pesan saya kepada seluruh sahabatku khususnya khususnya kepada TNI dan Polri yang masih aktif khususnya yang bintara tantama kalau perira itu bisa langsung menyelesaikan masalah khususnya rekan-rekan yang masih bintara dan tantama kompak lah kalian jangan tunjukkan bahwa kalian itu tidak aku seperti kejadian di Makassar jangan karena apa di luar sini kalau kalian tahu saya ini sudah di luar institusi TNI saya tahu banyak saya tahu yang mungkin kalian tidak tahu ini TNI Polri ini akan terus sengaja mau dibunturkan 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 kalian itu biar kalian faham jadi kalau kalian sempat dibunturkan nanti muncul kelompok-kelompok itu ya ada kelompok langsung mempiralkan memuji-muji polisi menjelek-jelekkan tentara nanti muncul lagi satu kelompok memuji-muji tentara menjelek-jelekkan polisi terus dibuat seperti itu nah kalau kalian terpengaruhi itu sia-sia negara ini mun ya memilih kalian masuk ke teknik poli sangat disayangkan makanya saya berpesan kalau saya ini siapapun yang terlibat dalam masalah ini harus dihukum baik anggota poli yang memukul anggota teknik maupun siapapun yang merusak itu fasilitas negara harus dihukum harus dihukum karena bangsa ini butuh TNI dan poli yang akur butuh itu ini ramai kan digoreng-goreng terus nah pesan saya kepada sahabat kurai Indonesia ini saya lihat di tiktok di youtube di grup-grup WA wih ramai ini berhenti lah kalian menjelek-jelekkan salah satu institusi baik TNI maupun poli dengan memuji satu salah satu diantaranya berhenti janganlah menjadi rakyat Indonesia menjadi bagian yang tukang adu dombah karena sampai kapanpun institusi TNI sebagai alat pertahanan institusi poli sebagai alat keamanan itu sampai kapanpun tetap dibutuhkan oleh NKRI selama NKRI ini masih berdiri kok jangan bilang ada bubarkan polisi jangan berbicara begitu kawan ada yang bilang juga bubarkan aja tentara jangan berpikiran begitu sampai kapanpun tentara akan selalu ada dan polisi akan selalu ada ingat itu yang paling terakhir semoga permasalahan ini bisa selalu diselesaikan dan rekan-rekan TNI Polri di seluruh Indonesia tidak terpengaruh dengan kejadian di Makassar yang jelas kejadian di Makassar sangat memalukan mencoren nama baik institusi demikian kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati TNI bersinergi dengan Polri rakyat tersenyum merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya salam om swasti wastu nama budaya salam kebajikan merdeka Allah Akbar NKRI harga mati salam toleransi terima kasih